Halo semuanya kali ini kita akan bahas gimana cara membuat animasi untuk memilih nama secara acak gunanya buat apa sih misalkan nih kita lagi webinar atau lagi acara dan ternyata kita ada penentuan pemenang Lucky Draw nah kita bisa menggunakan animasi seperti ini untuk menentukan siapa yang menangnya animasinya kayak gimana sih bisa dilihat di gambar belakang ya jadi kalau ini adalah bentuk model rulet tapi sebenarnya masih banyak jenis animasi yang lain juga yang bisa kita gunakan nah pemilihan nama acak juga bisa dipakai untuk misalkan nih memilih ketua kelas atau mungkin di organisasi kita memilih satu jabatan voluntary misalkan dan juga bisa dipakai untuk memilih topik tugas kelompok jadi misalkan ada beberapa topik lalu kita pengen setiap kelompok punya topik yang berbeda nah tanpa panjang-panjang kita akan coba langsung gimana sih cara membuat animasi pemilihan nama acak tersebut nah caranya gimana pertama kita akan buka yang namanya online stopwatch.com nah walaupun namanya adalah online stopwatch tapi dia juga punya fitur untuk memilih nama secara acak nama fiturnya adalah random name picker jadi nanti kita pilih yang itu dan kita akan ikuti instruksi lebih lanjutnya nah mengingat online stopwatch.com ini gratis jadi dia ngambil keuntungan dari iklan demi keamanan kita bisa menggunakan incognito mode untuk menghindari iklan-iklan yang mungkin nakal tanpa panjang-panjang kita akan coba jadi pertama kita buka browser kita kalau saya pakainya Google Chrome nah disini pertama-tama kita perlu membuka incognito mode caranya gimana lihat tiga titik di sebelah kanan atas nah lalu pilih incognito window nah incognito ini gunanya apa incognito ini gunanya adalah untuk keamanan jadi disini analoginya kayak dunia lain jadikan kita nggak bisa akses data dari dunia lain kan nah kurang lebih konsepnya sama sekarang berikutnya ini adalah kita masukkan situsnya yaitu online stopwatch.com setelah itu kita pilih yang namanya random name picker oke nah disini ada banyak jenis variasi dari random name picker jadi ada yang sifatnya roulette ada yang sifatnya kotak lalu juga ada yang pakai tema magic gitu ya ada juga tema-tema yang lain mechanical animal dan sebagainya nah disini kita akan coba beberapa saja pertama kita akan coba dari yang roulette yang paling klasik nah pertama-tama jangan langsung mulai tapi klik dulu ini use the wheel of fortune fullscreen kenapa harus klik ini supaya tidak banyak iklan yang muncul klik setelah itu klik lagi yang namanya super fullscreen di sebelah kanan atas oke nah sekarang kan enak ya lihatnya ya dan tampilan ini bisa dikasih misalkan melalui share screen kalau misalkan pertemuannya sifatnya online kalau offline mungkin kita bisa letakkan di proyektor nah pertama-tama kita perlu setting nama-namanya dulu caranya gimana kita klik roda gerigi disini kiri atas nah disini sudah ada daftar nama default tapi kan kadang-kadang kita pengen nama yang baru ya jadi kita clear list saja lalu masukkan masukkan nama yang diinginkan misalkan nih Oscar lalu misalkan karena Lim terus misalkan disini carnal Lim misalkan ada lima nama kalau sudah maka saya bisa start name picker lihat sekarang berarti akan dibagi menjadi lima bagaimana cara memutarnya tinggal klik tombol spinnya oke perhatikan ya tadi ada animasinya ada suaranya juga jadi mungkin ini cukup interaktif nah kadang-kadang kita kan ketika sudah melakukan rulet sudah memilih nama secara acak nama itu kadang-kadang pengen kita buang dari pilihan yang tersisa supaya nama itu tidak terpilih dua kali kepakainya kapan contoh misalkan pas pemilihan pemenang di lucky draw kan gak boleh ya satu orang bisa dapat banyak gitu kan nah disini otomatis ketika kita klik continue itu nama yang terpilih itu akan otomatis dibuang tapi kalau kita tidak ingin melakukan itu kita bisa ganti yang ada di atas centang ini kita klik jadi silang kita coba kalau dibuang ya dibuang lihat tadi limnya hilang ya jadi hanya ada empat setelah itu sama kita bisa putar lagi animasi lagi dan seterusnya nah disini kalau misalnya tidak ingin ada suara bisa klik juga disini tombol musik lalu berikutnya juga sebenarnya di setting ini kita juga bisa ganti tidak harus bentuknya nama bisa juga bentuknya nomor misalkan oh saya pengen nomor 1 sampai 10 itu juga boleh nah misalkan seperti ini kepakainya kapan yang kayak gini misalkan anggeplah contohnya untuk menentukan topik tugas gitu kan topik tugas kita bikin 1 sampai 10 terus nanti topik yang terpilih itu akan diambil sama kelompok tertentu nah bisa juga kalau ingin lebih interaktif menggunakan yang namanya picture nah disini sudah ada beberapa picture yang disediakan tapi kalau kita mau tambah sendiri juga boleh saya pakai gambar yang sudah ada saja nah lihat seperti ini ini mungkin akan lebih menarik untuk anak-anak ya jadi kalau mungkin kita menggunakan animasi ini ke anak-anak TK atau mungkin SD gambar mungkin akan lebih menarik bagi mereka oke nah disini kalau pengen keluar kita tinggal klik tombol escape yang ada di keyboard sebelah kiri atas nah sekarang kita coba random picker yang lain jadi kalau disini ada yang kotak gimana sih kalau yang kotak pakainya gitu ya sama caranya kita use fullscreen lalu setelah fullscreen kita pilih lagi namanya super fullscreen caranya sama disini kita bisa set nama-namanya di kiri atas ya jadi kita bisa pilih oke kalau untuk disini saya pakai nama yang sudah jadi aja perbedaannya dimana perbedaannya adalah di animasinya jadi sekarang saya coba speed oke jadi animasinya kalau tadi kan rulet diputar nah kalau ini adalah tombol-tombol yang di warna setelah itu kita bisa continue nah lihat namanya langsung hilang sekarang kita coba lagi yang lain ya coba lagi yang lain kita pencet escape untuk keluar nah disini sudah mulai yang bersifatnya tema jadi ada yang magic jadi sifatnya adalah magic ini kita coba misalkan yang kartu sama kita use fullscreen lalu kita nampiri namanya super fullscreen kita bisa setik di sebelah kiri ya nah disini namanya karena kartu ya maka by default adalah ya nomor-nomor kartu jadi dari as 2 3 dan seterusnya tapi kalau mau diganti nama sendiri juga itu boleh saya pakai yang sudah jadi saja bagaimana cara animasinya tinggal di klik oke ya jadi ini adalah kartu yang didapatkan yaitu Queen Hati oke sekarang kita coba lagi yang lain jadi disini juga ada yang mechanical name picker jadi ceritanya misalkan kayak gini mesin untuk ngambil salah satu bola lalu juga ada disini animal jadi misalkan lagi mancing terus dapat ikan yang mana dan seterusnya ya ini bisa dipilih tapi mungkin kalau untuk event yang cukup serius saran saya sih pilihnya mungkin yang di atas saja yang dua ini gitu jadi kalau nanti yang sifatnya mungkin lebih ke arah untuk anak kecil dan sebagainya baru kita bisa coba animasi-animasi yang ada di bawah nah terakhir mungkin adalah kan kadang-kadang ketika kita melakukan random name picker kadang-kadang mungkin ada beberapa nama yang harusnya dikasih peluang lebih besar jadi kita kembali lagi ke roulette misalkan jadi misalkan oh sebenarnya Oscar punya kemungkinan 40% untuk dipilih lalu yang lainnya itu cuma punya kemungkinan 20% gimana caranya? nah disini ketika kita memasukkan nama tinggal tuliskan Oscar-nya sebanyak dua kali lalu yang lainnya itu cuma sekali lalu tinggal start name picker lihat Oscar-nya jadi punya dua kemungkinan hal ini juga sama ya untuk animasi-animasi yang lain jadi bisa juga kalau misalnya kita ingin kasih kemungkinan untuk seseorang terpilih lebih tinggi oke seperti itu saja semoga membantu terima kasih oke jadi Terima kasih.